Tidak ada pernah ada kekurangan air, sebetulnya sekarang ketika ada berundi nyerotek, kenapa kekurangan air? Cuma yang dipasahakan seperti itu, apakah Bapak Dewan bisa merasakan seperti itu? Tujuh? Himpunan insan per seluruh Indonesia atau HIPSI, beserta beberapa orang warga masyarakat melakukan audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan R.E. Martadina No. 334, Panyingkiran Kecamatan Indihian, Kota Tasikmalaya pada hari Jumat 20 Oktober 2023. DPRD Kota Tasikmalaya untuk mencapai aspirasi dan temuan-temuan yang bermasalah menyangkut pelanggaran hukum dan undang-undang. Jangan jaga Kota Tasikmalaya. Audiensi ini terkait sumur bor Lottegrosir. Sekretaris Komisi 3 Wahid menerima audiensi itu. Audiensi dilaksanakan di gedung Komisi 3. Rangkaian dari tujuan audiensi adalah sebagai silaturahmi, sekaligus mengapresiasi hal yang menjadi keluhan warga terkait adanya sumur bor di lokasi Lottegrosir, yang berdampak menjadi kurangnya air pada sumur warga, yang diduga disebabkan keberadaan sumur bor tersebut. Giat audiensi ini dihadiri oleh Ketua Hipsi Ade Irawan, Sekretaris Hipsi Degun, Perwakilan Masyarakat Ganjar, Perwakilan dari Lottegrosir Bayu, sebagai General Manager, Dinas ESDM, Dinas Satpol PP, Anggota Polsek Kawalu, Kapolsek Indihian beserta anggota, Dinas Bapenda, Anggota Intelpol Restasikmalaya, Intel Kodim, serta beberapa orang warga. Pertemuan dan pengakuan, maksud saya, komisi yang terkait ini, saya dengan Wahid Sekretaris Komisi 3 Kota Kasihmalaya. Wahid menerangkan bahwa pihaknya telah melaksanakan audiensi ataupun silaturahmi dari Hipsi, terkait dengan temuan di Lottegrosir, keterkaitan dengan sumur bor tersebut. Dari pengakuan pihak Lotte itu adalah sumur pantek. Perbedaan sumur pantek dengan sumur bor adalah dari kedalamannya. Kedalaman sumur bor di atas 40 meter, sedangkan sumur pantek maksimal 40 meter, jelas Wahid. Kenapa Pak dengan sumur bor? Nah, sementara pengakuan dari pihak Lotte itu adalah sumur pantek. Pak, apa pantek dengan sumur bor ada perbedaan? Memang kalau ini berkaitan dengan kedalaman, jadi kalau sumur bor ini memang kedalamannya di atas 40 meter, kalau sumur pantek ini cuma maksimal 40 meter. Dan ini juga mungkin perlu kita nanti di-lanjuti apakah yang betul ini sebetulnya. Karena memang izinnya ini adalah sumur pantek, bukan sumur bor. Tapi ketika teman-teman tadi dari Ipsi ada temuan bahwa itu adalah sumur bor, itu harus kita lihat ke lapangan. Mana sebenarnya yang betul apakah sumur pantek atau sumur bor. Yang pertama kita akan koordinasi dengan komisi 1, karena jujur saya komisi 3 ya. Kalau berkaitan dengan perizinan memang itu komisi 1. Tanahnya ada di komisi 1. Nah, nanti bagaimana kita berkoordinasi, kita cari ke, lihat tidak ke lapangan, apakah betul berkaitan kenyataan di lapangan atau yang dipersangkakan oleh teman-teman Ipsi, apakah itu sumur patek atau sumur bor. Harus kecek dulu ke dalamannya. Kalau ditemukan ada sumur bor, bagaimana itu Pak? Ya, berarti itu sudah melakukan kebohongan publik, karena izinnya kan izin sumur patek. Kan kemarin katanya lalu berkomedia di sana itu sudah wancara dengan pateknya, bahwa itu ada sumur bor. Ya, kalau hanya sebatas informasi, kemudian tidak dibuktikan dengan alatnya, kan kita juga tidak bisa. Seada pembuktian dari alat, diukur gitu kan, itu berapa kedalamannya. Siap. Apa yang disampaikan baru saja? Tentang adanya temuan-temuan terkait masalah rotek yang salah satunya terkait dengan indikasi kurang jilatnya perizinan. Perizinan tentang apa itu Pak? Sumur bor. Yang berada di lotek? Yang berada di lotek, benar. Menurut Bapak itu kan katanya hanya pantai, tapi atas temuan di lopangan, beruntungan ada sumur bor bagaimana Pak? Sekalipun di sana terjadi hanya sumur pantai, sumur pantai itu tetap harus ada izin. Nah, kalau misalnya dari pihak kota tadi itu sudah memberikan izin, nah akan tetapi proses izinnya ini dulu seperti apa? Karena ada tahapan-tahapan juga. Dari pihak kota secara ini koperasi, Pak? Kalau menurut saya, insya Allah mungkin, setelah kita ketemu di sini, ya mungkin agak koperasi, karena memang dari pihak kota itu hadir. Kalau kemarin-kemarin saya jujur, makanya saya melakukan ini karena merasa tidak ditanggapi oleh lotek. Menurut saya, apa yang disampaikan tadi, dari pihak ketua dalam acara auden ini bahwa menyatakan ini sudah clear masalah diizin. Tapi menurut saya, untuk rekan-rekan, bahwa saya tolak sebelum dibuktikan nanti sidak ke lapangan. Kapan akan sidak? Itu mungkin untuk diagendakan. Misalnya, besok lusa, kita akan menggandeng semua dinas untuk melakukan itu. Sidak langsung ke lokasi gitu? Kelotek, gitu. Kelotek. Kalau ditemukan itu ada semur bor bagaimana? Nah, itu sudah jelas. Itu terkait dengan dinas-dinas yang terkait. Bapak mengantongi beberapa bukti ya Pak? Kalau jelas. Pasti, makanya kami datang juga karena kami merasa yakin. Dengan beberapa temuan yang kami datang. Dari kota Tasikmalaya, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!